Pemirsa Dirjen Listrik Kementerian ESDM meresmikan program bantuan pasang baru listrik dari ASN ESDM di NTT dan NTP. Peresmian program ini merupakan bentuk keseliusan pemerintah mendorong penyediaan listrik yang lebih merata. Dirjen Listrik Kementerian ESDM, Rida Mulyana, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan ini dalam rangka meresmikan program sambungan listrik gratis dalam bentuk bantuan pasang baru listrik bagi rumah tangga miskin yang belum teraliri listrik. Peresmian program ini merupakan bentuk keseliusan pemerintah mendorong penyediaan listrik yang lebih merata selain sebagai upaya percepatan rasio elektrifikasi nasional yang pada akhir tahun 2019 ditargetkan mencapai lebih dari 99 persen. Kunjungan kami ke sini memastikan apa yang disebut dengan program sambung gratis untuk saudara-saudara kita yang selama ini belum berkesempatan menikmati terangnya listrik itu bisa berjalan lancar. Dan ini khusus untuk yang saat ini kita lakukan adalah bantuannya dari rekan-rekan atau pegawai Kementerian ESDM khusus untuk di daerah Kabupaten Kupang ini atau di NTT. Kita akan pasang seribu dan itu kita targetkan nyala sebelum tanggal 17 Agustus. Jadi intinya adalah untuk meningkatkan ya kepeduliaan sosial lah dalam rangka untuk merayakan kemerdekaan negeri ini. Dengan cara ya berbagi terang lah dengan saudara-saudara kita yang diperlukan. Rasio elektrifikasi nasional saat ini sebesar 98,81 persen dengan rumah tangga berlistrik sekitar 67,5 juta, rumah tangga nasional sekitar 68,3 juta, rumah tangga miskin belum berlistrik sebesar 710.800. Berdasarkan data BDT TNP2K jumlah rumah tangga tidak mampu yang belum berlistrik di Provinsi NTT sebanyak 15.740 rumah tangga. Mereka nantinya akan memperoleh bantuan sambungan listrik gratis dengan golongan tarif 450 VA. Bantuan pasang baru listrik nantinya berupa instalasi listrik sederhana dengan dua titik lampu. dan satu kontak termasuk biaya penyambungan, biaya instalasi, biaya penerbitan sertifikasi laik operasi dan voucher perdana 10.000 rupiah.